Pada tanggal 8 November 2020, netizen diberi kejutan dua foto yang diunggah oleh Imino dan teman-temannya di drama The King Eternal Monarch, yaitu foto pertemuan dan kebersamaan mereka. Dimana di dalam foto tersebut terlihat para pemain drama The King Eternal Monarch. Ternyata mereka reunian, ada U Du Han yang kita tahu jika sekarang ia sedang menjalani wajib militer. Dimana wajib militer U Du Han dimulai pada tanggal 6 Juli 2020 berarti akan selesai di tahun 2022. Walaupun lagi wajib militer, U Du Han terlihat aktif di Instagram. Aktif bukan berarti dalam mengunggah foto, tapi memberikan love kepada teman-teman artisnya yang mengunggah foto. Sampai ada netizen yang berkata, bukannya ia lagi wamil, mungkin staffnya yang aktifkan Instagramnya. Terlihat kepala U Du Han agak botak, tapi tetap membuat ia terlihat tampan. Dimana biasanya para aktor selalu menutupi kepalanya saat mereka wamil. Mungkin karena wajahnya terlihat berbeda atau mereka punya alasan lain. Berbeda dengan U Du Han, ia terlihat santai, bahkan terlihat lucu dan mengemaskan. U Du Han juga mengunggah foto tersebut. Dimana caption yang ia tulis dalam bahasa Korea jika diartikan menjadi bahasa Indonesia yang artinya adalah Mengapa kamu menangis? Dengan emoticon menangis dan tersenyum. I Mino juga mengunggah foto mereka reunian dengan foto yang sama. Bahkan hampir bersamaan dengan waktu dimana U Du Han mengunggah foto tersebut ke Instagramnya. Di unggahan I Mino banyak yang bertanya dengan mengomentari foto Mino dengan berkata Gim Guun kemana? Kenapa dia gak ada? Permesuri Raja mana? Kok gak terlihat? Wah ternyata yang foto itu Gim Guun. Perhatikan foto kedua. Wajah Gim Guun tertutup handphone saat moto. Saya ingin melihat wajahnya. Itulah beberapa komentar para netizen di unggahan I Mino. I Mino mengunggah foto tersebut dengan caption jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah Bersulang untuk kepalamu. Sangat lucu karena memang sangat jelas terlihat I Mino mengangkat minumannya dan mendekatkan ke kepala U Du Han. Itulah kedekatan seorang Raja dan Kapten pengawal kerajaan. Semoga kedekatan dan persahabatan kalian selalu langgeng. Mimin cuma bisa doain. Gim Guun mengunggah foto mereka satu jam setelah U Du Han dan I Mino mengunggah ke Instagram. Karena unggahan Gim Guun, para netizen akhirnya percaya dan rasa penasaran mereka akan keberadaan Gim Guun di reuni yang tersebut terjawab. Di foto kedua, Gim Guun terlihat jelas menggunakan baju berwarna hitam berdiri di belakang teman-temannya. Ia yang memotret teman-temannya, tapi sayang wajahnya tidak terlihat karena tertutup kamera yang digunakan. Mungkin karena ruangannya sempit atau ada alasan lain. Kenapa wajah Gim Guun nggak diperlihatkan cuma mereka yang tahu. Gim Guun mengunggah foto dengan caption lama tidak bertemu Raja. Dengan ditambahkan emoticon love, tapi kenapa ya warnanya hitam? Emoticon yang digunakan oleh Gim Guun, arti atau maksudnya apa silahkan teman-teman prediksi sendiri. Gim Yung Ji juga mengunggah kedua foto tersebut. Kalian masih ingatkan yang berperan sebagai Yung Nari? Ia mengunggah 3 jam setelah U Du Han dan I Mino. Gim Yung Ji mengunggah foto mereka dengan caption. Saya sangat bersemangat. Terlihat U Du Han mengomentari dan Gim Yung Ji membalas. Gim Yung Ji juga mengunggah foto tersebut, tapi cuma satu foto yang sudah diubah warnanya menjadi hitam putih. Foto yang diunggah adalah foto di mana Gim Guun terlihat. Gim Yung Ji terlihat sangat cantik dengan menggunakan baju bergaris hitam dan putih. Ia mengunggah dengan caption emoticon hati berwarna merah. Sedangkan Gim Guun hatinya kenapa berwarna hitam ya? Ada-ada aja permaisuri Raja Mino. Gim Yung Nam juga hadir pada reunian tersebut. Tapi cuma dia yang tidak mengunggah foto mereka di Instagram pribadinya. Mungkin karena udah ditandai oleh teman-temannya. Itulah cerita reunian pemain drama The King Eternal Monarch. Semoga pertemanan mereka bisa sampai tua. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!